Halo guys, saat ini saya mau melaporkan bahwa tol dari Cimanggis, tepatnya dari Cisalak menuju ke Jatikarya atau Jalan Tansiogi sudah dibuka nih, sekarang saya lagi lewat tolnya Jor 2 ya guys ini saya dari arah Cisalak, ini saya berada dari arah tol Cisalak saya mau melaju lurus, nah ini depan nih guys, depan sudah dibuka sudah dibuka nih, lihat nih, jadi saya mau coba jalur ini guys, saya mau coba jadi masih gratis, nah ini guys, tadinya ditutup ya tuh, garis putihnya tadi tuh kan, tadinya barier sekarang sudah dibuka, Cimanggis, Cibitung, Jatikarya, baru ke Jatikarya ya guys jadi Jatikarya itu daerah Tansiogi, oke, ini kali pertama saya mencoba ini hari tanggal 12 November tanggal 12 November jam 12.09 saya pertama kali mencoba jalur yang baru dibuka dari Cisalak atau dari Jagorawi Jor 2 menuju ke Tansiogi, jadi baru sampai Tansiogi ya Tansiogi nya yang persis depan, persis depan Burger King nah ini kita lihat deh, kita lihat nih, keluarnya sampai mana nih ya guys, kita lihat nih ini masih gratis tolnya lihat seperti ini penampakan tolnya ya ini Jor 2 ya, jadi Jor 2 ini sudah sangat dinantikan dibuka karena Jor 1 itu sudah terlalu padat ya, bahkan di ruas dari Jagorawi menuju Pondok Indah itu macetnya udah abadi deh, macet terus-terusan gitu nah ini, ini panjangnya cuma 2,5 km gitu, ini udah keluar nih, Jatikarya, Jatik Sampurna, Cibubur, nah ini udah keluar nih, udah siap-siap 1 km lagi sebenarnya jalur ini pendek ya, tapi entah kenapa mungkin pabebasan laluan sulit sangat memakan waktu bertahun-tahun, bertahun-tahun gitu dan akhirnya tonggak sejarah dibuka tapi ini berbayar sih, ini masih gratis, udah dicoba kita lihat jalanannya mulus beton, tapi kalau di atas jembatan selalu asfal 500 meter lagi keluar, Jatikarya, Jatik Sampurna namanya Jatikarya ya, berarti ya Jalan Asiogi ini guys, nah ini dia, sudah mau keluar, kita lihat keluarnya di mana sebelumnya saya pernah bahas di jalan tol ini, tapi belum masuk di tolnya, masih di mulutnya ya, mulut keluar tolnya yang seperti ini penampakannya oh, ada berapa pintu gerbang? ada 4, ada 4 pintu gerbang, namanya gerbang tol Jatikarya ya, ya guys, gerbang tol Jatikarya 1 nah ini dia, gerbang tol Jatikarya 1 kita lihat, pasti gratis ya kalau nggak tahu gratisnya sampai kapan, biasanya sih uji coba sekitar 2 minggu lah gitu, nggak lama-lama sih kita lihat gratis 0 rupiah agak nggak kelihatan ya LCD-nya, karena siang papan layarnya tapi tadi 0 rupiah, masih gratis nah ini dia nih, kalau terus ada jalan layang jalan layang nanti melewati jalan Tansyogi sebentar nah ini bener jadi sesuai dugaan saya guys, yang di video-video saya sebelumnya jadi bener bahwa titik keluarnya adalah persis di jalan Tansyogi, persisnya di depan Burger King ya persisnya di depan Burger King, ini yang saya kritisi nah ini loh yang saya kritisi saya minta kalau yang ke kanan ini sebaiknya jangan lampu merah ini bikin macet lihat nih kalau ke kanan ini ya ke kanan itu ke kota wisata itu bikin macet tuh karena dia memotong jalur utama saya katakan nah saya udah di jalan Tansyogi jadi saya katakan sebaiknya kalau keluar menuju kota wisata ke arah kota wisata ya, bukan ke kota wisatanya karena nanti di kota wisatanya ada pintu keluar sendiri katanya jadi sebaiknya jangan memotong jalan utama seperti ini bikin macet guys itu usul saya tapi kelihatannya sih entah karena gak ada lahan atau gimana tapi sebaiknya lintasan tidak sebidang itu diterapkan gitu oke jadi itu seperti itulah penampakan tolnya jadi bagi anda yang pengen ke daerah Cilengsi sekarang lebih cepat gak perlu lewat jalan ini lagi yang biasanya juga macetnya parah oke guys jadi gitu aja video dari saya untuk gambaran tol dibukanya tol Joruduar untuk ruas dari Jagorawi menuju ke Tansyogi atau Jatikarya thank you guys saksikan video saya selanjutnya untuk proyek-proyek selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati